Intro Kek, baju udah dilepas Pasti kita mau bagi dalam kondisi begini, Kek Udah jangan banyak tanya Ayo kita pergi Ayo Jangan malu, Kek Udah Udah jangan banyak tanya Ayo pergi Kek Kalau rumahnya Kintan dimana, Kek Kek, kemana, Kek Kalau rumahnya Kintan dimana, Kek Kek, kemana, Kek Kek, kau pada lari, Kek Mas, saya mau tanya Kalau rumahnya Kintan itu dimana Ini rumahnya, Kek Oh iya Berarti ketemu dong Ada dia Tapi penghudinya udah mati, Kek Hah, mati Gak mati Benar, Kek Kek, berarti rumah ini Penghudinya hantu dong Berarti kintan Bener-bener hantu Kek, tunggu, Kek Berarti Apakah anda pernah melihat perempuan Cina dan seseorang lelaki membawa pedang? Oh iya Saya pernah melihat perempuan itu di hutan Dan mengambil akar-akar pohon Tidak 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 Dia pasti orang baik Aku yakin Mereka akan sembuh di dalam gua ini Jangan-jangan mereka sudah tahu keberadaan kita Kamu tunggu disini Biar aku yang menyanyi Mereka sudah ada di sini Kita harus segera pergi Kalau tidak Kita akan ditangkap Tapi bagaimana dengan dia? Kita tidak bisa bawa dia pergi Kita sembunyikan saja dia dulu Ayo bantu aku Pasangan Banyak Tidak Ya Tidak Tidak Ayo Mau lari ke mana kau? Kita balik ke sana, tepat! Ayo, keser dia! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Suamiku! Suamiku! Kita harus cepat pergi dari sini! Cepat! Suamiku! 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 Ayo, Loh. Mesin. Ayo, Loh. Mesin, aku lelah, Mesin. Kamu saja yang pergi, cepat. Tidak, kita harus pergi bersama. Tidak, Mesin. Kamu saja yang pergi, cepat. Ayo, Loh. Mesin. Ayo, Loh. Mesin, aku lelah, Mesin. Kamu saja yang pergi, cepat. Tidak, kita harus pergi bersama. Tidak, Mesin. Kamu saja yang pergi, cepat. Itu dia. Itu mereka. Ayo, cepat. Ayo. Rati. Misya. Bagaimana jalan-jalan kemarin? Aku senang berjalan-jalan seperti kemarin, Rati. Aku senang jika kamu senang. Rati. Hari ini, aku akan kedatangan tamu. Siapa? Dia teman baruku. Apakah dia boleh ke sini? Tentu saja boleh. Sahabatmu adalah sahabatku juga, Lishya. Kamu tidak keberatan? Selamat sekali tidak. Terima kasih, Rati. Kalau begitu, aku pergi dulu. Terima kasih. siapa kamu hehehe aku aku hanyalah tamu disana ini ada yang mengundang siapa yang mengundangmu apa apa siapa yang mengundangmu siapa yang mengundangku aku lupa sebentar ya mengundangku ya perempuan berbaju putih namanya wisya kamu pasti sudah tidak waras kanjeng wisya tidak mungkin mengundangmu ayolah coba bicara pada kanjeng kalian cobalah dulu aku yakin sekali dia pasti ingin sangat ingin sangat ingin bertemu denganku tapi ya cepat cepat aku sudah tidak sabar dia pasti sudah tidak waras iya karena mungkin kanjeng wisya mengundang orang aneh seperti ini hei 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 jangan seperti itu jika kalian berbisik aku masih bisa mendengarnya tapi tidak apa-apa baiklah jika kalian tetap tidak mengizinkan aku untuk masuk kamu bisa, apa yang ada di erejah di tengahalan di tengah? katuh Masuklah. Masuklah. Ampun, Kanjung Putri. Ada orang aneh yang sedang mengamuk di luar. Orang aneh? Betul, Kanjung Putri. Sikapnya aneh seperti orang yang tidak waras. Baiklah. Aku akan segera turun tangan untuk menghadapi ini. Baik. Siapa kamu? Apa kabar Kanjung Putri Narirati? Hentikan kejahatan kamu. Lepaskan dia. Tadinya aku mau masuk ke istana ini secara baik-baik. Secara baik-baik dan secara baik-baik. Tapi apa? Prajuritmu kurang ajar padaku. Ya kan? Seorang Lakon tidak akan pernah bekerja setengah-setengah. Aku pasti akan membunuh orang yang telah menghina aku. Tadinya tidak membunuh orang yang telah menarik kamu. Tadinya di dasar. Tadinya kamu. Tadinya dia. Tadinya dia. Tadinya dia itu. Tidak! 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 Prajurit! Kanjeng? Tidak mengajak saya, Kanjeng? Aku tidak apa-apa. Segera kerahkan semua prajurit untuk menangkap orang tidak waras itu. Karena dia telah membunuh banyak prajurit dan jebloskan dia ke penjara. Daulah, Kanjeng! Aku ditahan. Atas dasar apa? Karena kamu telah membunuh beberapa prajuritku. Memangnya salah jika aku membunuh cecengguk ini, Kanjeng Putri Neri Rati. Biar aku berjelas. Mereka yang terlebih dahulu mencari perkara denganmu. Aku sudah bicara baik-baik pada mereka kalau aku ingin menemui Wisya. Tapi apa? Mereka tidak mengizinkanku masuk. Aku mencoba masuk dengan cara lain. Tapi apa? Mereka mencoba untuk membunuhku. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain selain membunuh mereka. Bukan begitu, Neri Rati. Aku ditahan. Atas dasar apa? Karena kamu telah membunuh beberapa prajuritku. Hmm... Memangnya salah jika aku membunuh cecengguk ini, Kanjeng Putri Neri Rati. Hehehe. Biar aku berjelas. Mereka yang terlebih dahulu mencari perkara denganmu. Aku sudah bicara baik-baik pada mereka kalau aku ingin menemui Wisya. Tapi apa? Mereka tidak mengizinkanku masuk. Aku mencoba masuk dengan cara lain. Tapi apa? Mereka mencoba untuk membunuhku. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain selain membunuh mereka. Bukan begitu, Neri Rati. Kamu ingin bertemu Wisya? Kenapa wajahmu terlihat kaget seperti itu, Rati? Apa Wisya tidak memberitahumu kalau aku akan datang? Prajurit. Jaga dia. Jangan sampai dia masuk ke dalam istana. Jangan lihat, Kanjeng. Rati, kamu semua lucu. Tinggalkan saja aku. Aku tidak akan kemana-mana. Aku tidak akan pergi sebelum Wisya menemuiku. Wisya. Ada apa, Rati? Kenapa wajahmu terlihat cemas? Aku ingin bertanya padamu. Apakah temanmu itu berpenampilan seperti lakon? Iya. Apakah dia sudah datang? Bagaimana bisa kamu berteman dengannya, Wisya? Dia itu seperti orang tidak waras. Bahkan beberapa prajurit kurawan telah dibunuh olehnya. Apa? Dia membunuh prajurit kurawan. Kalau kamu tidak percaya, ikutlah denganku. Apa benar kamu membunuh prajurit kurawan? Ini adalah satu sisi kenyataan. Yang kenyataan sebenarnya tidak diungkap pada mereka. Apa maksudmu? Dengan bilang tidak ada yang mengatakan sebenarnya. Ya, jadi mereka tidak menunjukkan kalau sebenarnya mereka duluan yang mencoba membunuhku Wisya. Itu adalah kewajiban mereka. Siapapun yang masuk ke dalam istana tanpa izin, mereka harus dibunuh. Oh, Rati. Aku juga mempunyai prinsip. Jika ada yang mencoba membunuhku, aku akan membunuhnya duluan. Prajurit, tahan dia. Coba tahan dia. Tunggu. Rati, kamu tidak bisa melakukan semua ini. Biar bagaimanapun, dia itu adalah tamuku. Wisya, tidak apa-apa. Biarkan aku ditahan. Dengan begitu, kita akan menjadi dekat. Kita akan menjadi lebih sering bertemu. Prajurit, cepat bawa dia. Jolat, kanju. Tahanan ini sangat bagus. Aku suka. Prajurit, terima kasih. Telah memasukkan ke tahanan yang sangat bagus ini. Aku sangat suka. Tahanan ini bahkan lebih bagus daripada rumahku. Aku betah di sini. Dasar orang gila. Masa tinggal di tahanan betah. Ayo, tinggal saja. Ayo. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih, Prajurit. Kalian tidak mau mampir ke rumah baruku. Hah? Aku tidak terima kamu memperlakukan temanku seperti ini. Wisya, dia bukanlah seorang teman yang baik. Dia adalah penjahat. Tidak mungkin seorang teman datang untuk membunuh. Tapi aku tidak terima. Dia itu temanku dan aku yang mengundalnya ke sini. Dia sudah bilang, Kak, kalau Prajurit yang menjarahnya terlebih dahulu. Dan aku minta padamu lepaskan dia. Aku sudah mengambil keputusan, Wisya. Aku tidak akan pernah membebaskan dia. Sebelum dia diadili. Baik. Jika memang itu keputusanmu. Aku akan memberikan makanan ini pada lakon. Aku yakin dia pasti sangat lapar. Tidak. Prajurit, cepat bukakan pintunya. Aku ingin memberikan makanan ini pada lakon. Maaf, Kanjang Wisya. Pintu tidak boleh dibuka tanpa seizin Kanjang Putri Nari Rati. Tidak perlu khawatir. Jika mereka tidak mau membukakan pintu ini untukku, aku akan membukakannya untukmu jika kamu mau. Bagaimana? Bagaimana caranya? Jika buat aku banyak jalan untuk memasuk, maka akan banyak jalan juga untuk memasuk. Apa kamu punya kuncinya? Tidak. Tapi aku bisa membuat ruangan ini menerimamu. Lihatlah. Bagaimana kamu bisa melakukan semua ini? Sama saja dengan bagaimana kamu bisa datang kemari, bagaimana dengan aku bisa masuk kemari, bagaimana, 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 bagaimana. Mudah, kan? Lihat. Jadi, ada apa kamu kemari, Wisya? Aku membawakan makanan untukmu. Hehehe. Kemari, duduk ke sini. Mau jaga Dewa Batara? Mengapa Wisya bisa mengenal dan memiliki hubungan dengan orang seperti Lakon? Masuk, Pak. Lakotan. Ada apa? Lakon yang amba tanggap itu sebenarnya orang yang sungguh sakti. Apa maksudmu? Amba melihat sendiri, Kanjeng. Apa kamu yakin? Amba sangat yakin, Kanjeng. Kenapa kamu hanya satu? Memangnya kenapa? Apa ini tidak cukup? Hehehe. Oh, untukku cukup, Pak. Ini untukku cukup, Pak. Cukup sekali. Tapi, bagaimana denganmu? Tidak. Aku sudah makan dendam muskinya. Oh, iya, 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 iya. Kamu lapar kan? Iya, aku memang lapar tapi aku lebih suka melihatmu. Ada apa denganku? Kamu... ...cantik. Kamu begitu cantik, Wisya. Sudahlah, kamu jangan menggoda aku. Aku tidak mengudahmu. Lebih baik sekarang kamu makan. Baiklah, aku makan. Lebih baik lagi jika kamu menyuapiku bagaimana. Risha. Lihat, siapa yang datang? Kanjeng Putri Neri Rati. Ada apa kamu kemari? Kamu berkabung dengan Risha, ya? Risha, kamu tidak boleh seperti ini. Kenapa, Rati? Kamu tidak boleh mengunjungi tahanan seperti ini. Tapi dia ini tamu. Dan aku harus menyambut. Tapi orang yang ada dihadapumu sekarang adalah orang yang sangat berbahaya, Risha. Aku? Sepertinya ada yang membicarakan. Ku siapa, Tati? Kamu, Risha. Kamu membicarakan aku? Atau kamu? Rati, jaga sikapmu. Dia ini tamuku. Apa kamu tidak bisa memperlakukan seorang tamu? Iya, betul itu, Rati. Kamu harus menjaga sikapmu. Sebagai tamu, aku harus dihargai. Jadi, kamu harus menghargai aku. Hei! Kenapa pergi? Risha, kamu membuatnya marah. Kamu keterlaluan, Risha. Aku yakin sekali. Dia hanya ingin bergabung dengan kita. Dia ingin merasakan indahnya tahanan ini. Panas. Pengap. Jatuh, perut. Aku lebih suka jika kamu tersenyum. Ayo, duduk. Duduk. Makan lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.